Kepang si, nah pas malah ini kamera masih ke pacas di seluruh sini Oke guys, besok kita unboxing ini ya, kita unboxing karena sementara ini kamera masih kita charge di sebelah sini ya, simbol keseluruhannya, kalau selek-lek lampuk Kali ini kita kedatangan barang baru, kawan-kawan ya, bukan barang gruparil tapi ini kamera untuk memanjakan mata kalian, yaitu ini kameranya, kamera GoPro Hero 10 ya dengan kapasitasnya 23MP untuk foto, untuk video 5,3K dan 4K sampai 120 untuk GPS prosesornya, dia katanya yang terbaru kita tidak membahas itu teman-teman ya, kita membahas tentang spesifikasi cara kerjanya oke teman-teman, nah simak video berikut ini ini kamera sudah saya buka teman-teman ya, kalau untuk popnya dia sudah turbo, ini bisa untuk travel ya ini lumayan kuat ya teman-teman ya teman-teman ini bahannya ini keras ya, ini termasuk keras jadi safety lah, aman untuk kita bawa-bawa travelling, outdoor, dan sebagainya ya ini untuk bonusnya nih, kita dapat ini, mounting ya, seperti biasa lah, kapot charger oke, sorry teman-teman sedikit berisik ya karena anak-anak jam segini belum pada tidur oke, untuk kamera sendiri ini ya jujur, kemarin saya cari review untuk membukanya ini agak kesulitan teman-teman ya oke ya ini untuk cara bukanya dia disini ya, dibuka disini ini agak keras nih teman-teman ya ini agak keras, ini ditarik ke keluar seperti ini, saya banyak keletak dia akan berbuka seperti ini oke, untuk baterai teman-teman ya nah ini banyak yang bertanya-tanya, karena ini kan produk baru ya ini saya beli 2 baterai yang satu adalah baterai gopro bawaannya ya, yang satu baterai gopro hero 9 oke, coba kita pasang apakah dia bisa nyala ya disini keduanya ya biar sama-sama apa namanya sama-sama oke, dia nyala ya teman-teman oke ya kita matikan kembali ini baterai yang satu ini kita coba baterai yang satunya lagi ini saya pakai baterai gopro hero 9 ya kita nyalakan ya kita nyalakan oh kebalik real ya real ya kedua-duanya hidup real kedua-duanya hidup ini untuk presentasinya ya jadi disini oke untuk tingkat gambarnya ini perputarannya dia 40 derajat ya oke kita tes aja disini ini ya disini kita tes disini dia gambarnya tetap stabil ya ini versi standarnya oke teman-teman saya lupa tadi ya saya lupa masalah mengenai pertama kali kita menyalakan ataupun mengaktifkan gopro hero dari kondisi baru kita harus mengupdate nya dulu dengan apa namanya program untuk gopro bisa dilihat dengan tutorial yang lain lah ya oke itu mengenai gopro hero ya teman-teman karena saya tidak membahas masalah spesifikasinya kenapa saya bilang ini rekomendasi untuk para pemancing yang pertama dia jelas tahan air yang kedua dia kalau saat kita miring itu dia tidak apa namanya tidak begitu berasa ya spesifik gambarnya yang ketiganya yang jelas dia kokoh mantap ya terus yang ininya dia sudah disini nih untuk handle nya dia udah disini ya oke mohon maaf ya teman-teman ini agak sedikit berisik saya bilang cocok sekali untuk para pemancing-pemancing terutama casting yang banyak bergerak yang efisien oke ya yang kedua saya akan membahas masalah memorinya oke memori ini saya beli sandisk ya sandisk itu harganya kalau tidak salah 200 ribu ke atas ya mas bro itu yang original karena yang KW pun banyak disini oke disini nih saya pakai sandisk yang U3 ya jadi spesifikasinya disini ya disini U3 disini ya saya pakai yang karena pas saya bilang pakai sandisk karena saya lebih meyakinkan teman-teman karena kelihatan sekali sandisk yang asli sama yang KW ya teman-teman kelihatan sekali harganya perbandingannya jaraknya jauh sekali tapi kalau menurut saya sih saran saya nih buat teman-teman lebih baik cari yang asli karena dia disini saya golnya tertutup disini tertutup tertutup jadi gak langsung gak langsung apa ya gak langsung dia jatuh jadi harus kita gunting terlebih dahulu disini oke kita buka disini dia sangat presisi sekali ya teman-teman disini sangat rapat ini ya ini kemarin saya kenapa saya masukkan memori kartu lama karena ini memori punya saya kemarin teman-teman ya ini memorinya untuk seru saya kemarin ini saya pakai sandisk yang ini oke kita pasang disini oke kita langsung menurut saya disini oke ini cara menutupnya disini ini ini tutup yang dikunci ya merah disini ada merahnya oke dia rata kembali seperti semula oke langsung kita nyalakan oke jelas ya oke memori sudah kebaca disini teman-teman ya tuh memori sudah kebaca dan disini kapasitas ininya baterai oke gitu aja singkatnya review kami teman-teman mengasalah fitur masalah setting itu bukan bagian saya bukan fakt saya saya takut untuk membahasnya kenapa saya bilang takut untuk membahasnya karena nanti kalau salah ya gimana ya temannya kalau salah takutnya takutnya tidak pas dengan teman-teman sekalian karena ini saya memfokuskannya adalah untuk kamera action cam untuk syuting ataupun pengambilan vlog mancing teman-teman ini sangat rekomendasi karena karena ini saya lihat di review yang lain bahwa ini jauh lebih tahan ya tidak terlalu panas ya saya tekankan ini panas tetap panas tapi tidak terlalu panas seperti action cam yang terdahulunya atau sebelumnya ya jadi ini lebih saya bilang lebih higienis lah karena model yang terbaru dengan kameranya 23 megapixel dengan fasilitas 5,3 4K ya worth it lah menurut saya oke ini saya sebut dengan best untuk kamera oke terima kasih teman-teman kita akan saksikan kecerahan ya kecerahan video ini mudah-mudahan kita nanti dapat strike yang dan view yang bagus oke terima kasih sudah menyaksikan channel kami salam strike dari lambung selamat menikmati